Hai teman Mamam, Idul Adha adalah salah satu perayaan penting dalam agama Islam yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Selama perayaan ini, domba atau hewan kurban lainnya disembelih dan dagingnya dibagikan kepada yang membutuhkan. Setiap negara memiliki tradisi dan makanan khas mereka sendiri untuk merayakan Idul Adha. Kali ini, Mamam Lover akan membagikan 6 makanan khas Idul Adha dari berbagai negara yang menarik untuk kamu simak. Yang pertama, Kafurma dari Turki Kata Kafurma berasal dari bahasa Turki yang secara harfiah berarti daging yang dipanggang. Hidangan ini terdiri dari potongan daging sapi, domba atau ayam yang dimasak dalam mentega atau minyak hingga empuk dan berwarna coklat keemasan. Proses memasak Kafurma melibatkan memotong daging menjadi potongan-potongan kecil dan memasaknya dengan panas yang tinggi. Biasanya, daging tersebut dimasak bersama dengan bawang, cabai, dan rempah-rempah lainnya untuk memberikan rasa dan aroma yang kaya. Hidangan ini sering dihidangkan dengan nasi atau roti sebagai sajian utama dalam hidangan Turki. Yang kedua, Tagin dari Maroko Diambil dari nama alat masaknya yang disebut tagin, yaitu semacam panci berbentuk kerucut dengan dasar datar dan tutupnya yang terbuat dari tanah liat atau kerami. Tagin Maroko biasanya terdiri dari daging, sapi, ayam atau kambing yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan kering. Hidangan ini biasanya memiliki rasa yang kaya, bumbu yang lezat, dan aroma yang harum. Tagin sering dihidangkan dengan roti khas Maroko, seperti kabs dan kesra. Dan biasanya disajikan dalam satu wadah tagin yang cantik dan diletakkan di tengah meja, sehingga semua orang dapat menikmati hidangan tersebut bersama-sama. Yang ketiga, Nasi Biryani dari Pakistan Biryani adalah hidangan berbahan dasar nasi yang biasanya dimasak dengan daging ayam, domba, atau kambing. Tetapi ada juga versi vegetarian yang menggunakan sayuran atau telur. Proses memasak Nasi Biryani Pakistan cukup rumit, namun hasil akhirnya sangat lezat. Biasanya Nasi Biryani disajikan dengan hidangan pendamping seperti raita atau yogurt dengan sayuran atau rempah-rempah, acar, atau papadang, gerupung India. Setiap daerah di Pakistan memiliki variasi rasa dan metode memasak biryani yang berbeda. Misalnya seperti Biryani Haiderabad yang terkenal di Sin. Namun umumnya Nasi Biryani Pakistan memiliki cita rasa yang kaya, aroma yang harum, dan tekstur yang lezat karena rempah-rempah yang digunakan dalam proses memasaknya. Yang keempat, Sate Kambing dari Indonesia Sate Kambing adalah hidangan populer di Indonesia, terutama saat perayaan Idul Adha. Proses memasak Sate Kambing ini selalu diawali dengan bumbu marinasi sebelum dipanggang, yang terdiri dari campuran rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai untuk memberikan rasa yang kaya dan sedikit pedas. Beberapa varian juga menggunakan bumbu kecap manis atau kecap pedas sebagai bahan pelangkap. Sate Kambing Idul Adha merupakan hidangan yang sangat dinantikan oleh banyak orang di Indonesia. Karena daging kambing yang disajikan sate memiliki rasa lezat dan kaya rempah. Biasanya, Sate Kambing ini disajikan dalam jumlah yang banyak untuk bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat saat merayakan Idul Adha. Yang kelima, Korma dari India Korma adalah hidangan khas India yang juga bisa menjadi bagian dari hidangan kambing yang disajikan saat perayaan Idul Adha. Korma adalah makanan yang lezat dan kaya bumbu, dengan saus yang kental dan kaya rempah. Proses memasak korma, yaitu dengan memasak daging kambing dalam campuran bumbu yang kaya selama waktu yang lama. Sehingga daging menjadi lembut dan rempah-rempah meresap ke dalamnya. Korma India biasanya memiliki rasa yang kaya, gurih dan sedikit pedas. Hidangan ini sering disajikan dengan nasi basmati, rotinan atau roti capati. Beberapa variasi korma juga bisa mengandung kacang-kacangan seperti kacang tanah atau kacang almon untuk memberikan tekstur yang renyah. Yang terakhir, Mandi dari Arab Saudi Mandi adalah hidangan daging yang dimasak bersama dengan nasi basmati yang harum dan bumbu rempah-rempah. Hidangan ini biasanya disajikan dengan acar, kirisan mentimun, dan saus pedas seperti saus tomat atau saus sambal. Mandi adalah hidangan yang lezat dan populer selama perayaan Idul Adha di Arab Saudi. Dan sering dinikmati bersama keluarga dan kerabat karena merupakan simbol kesyukuran dan berbagi dalam perayaan Idul Adha. Dimana, daging kambing yang dikurbankan dipersembahkan dalam hidangan istimewa ini untuk dinikmati bersama-sama. Idul Adha adalah momen penting dalam agama Islam yang dirayakan di seluruh dunia. Makanan khas Idul Adha dari berbagai negara menawarkan kekayaan rasa, aroma, dan tradisi yang unik. Dari kapur maturki hingga mandi dari Arab Saudi. Setiap hidangan memiliki ciri khasnya tersendiri. Jelajahi berbagai makanan khas Idul Adha ini dan nikmati kelezatan budaya yang beragam saat merayakan Idul Adha. Sampai disini dulu video Mamam Lover kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you! Sub indo by broth3rmax